Hai, nama saya Wira. Saya adalah seorang yang hobi sekali berjalan-jalan ke pelosok dunia. Namun kali ini, angin membuat saya untuk menjelajahi Timur Indonesia di Provinsi Maluku. Desa Marikurubu yang kami sambangi ini adalah sisa-sisa kejayaan masa lalu ternate. Jadi ini kulit pala belum dijadikan manisan. Ini sebelum proses. Jadi ini yang sangat asli. Belasan nelayan duduk rapi di ujung kapal. Mereka tak menggunakan jari, namun hanya menggunakan cara memancing yang tradisional. So, sekarang saya lagi ada di tempat tempat pulau ternate. Semalam kita ikut kapal nelayan ini pagi-pagi buta jam 2 malam. Dan sekarang sudah jam 7 pagi. Dan lihat ini adalah salah satu metode memancing tradisional di ternate. Keren banget coy! Terima kasih telah menonton! Dari Sovivi, butuh 6 jam perjalanan untuk menuju Sagea. 3 jam pertama, asfal mulus tanpa kendala. Namun 3 jam berikutnya, jalanan sangat rusak. Beruntung dahacut terios yang kami kendarai tak punya masalah untuk melewati jalan yang seperti ini. Jadi karena sungai terlalu dangkal, kita nggak bisa nyeberang. Kita harus lanjut jalan lagi sedikit. Kita naik lagi di sana. Pagi-pagi sekali, kami sudah 3 kali menyeberang sungai, trekking menanjak selama 2 jam, dan ditambah naik ke rumah pohon setinggi 12 meter untuk bertemu Sang Bidadari. So, sekarang kita lagi di atas pos pengamatan. Tingginya sekitar 12 meter. Naiknya luar biasa. Kita harus pakai harnus nih. Tengah hati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pulau Halmahera merupakan daerah pertahanan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Posisi pulau yang sangat strategis, menjadikan Jepang untuk membuat Halmahera menjadi basis milikar di Pasifik. Sekarang, kita sedang berada di bankr Jepang di Halmahera Timur. Kalau bedanya dengan Portugis dan bangsa Eropa lain, mereka tuh bikin benteng ke atas. Kalau Jepang, mereka bikin bentengnya ke bawah. Atau biasa disebut dengan bankr. Selamat menikmati. Memasuki Halmahera Barat, kami melihat banyak sekali rumah adat yang berbentuk unik, yang disebut dengan Sasadu. Ini adalah rumah adat suku Sahu yang menyimpan kearifan lokal. Jika saja benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua dimurut saya masih ada, pasti pulau ini jadi musium hidup terbaik di dunia. Sekarang kita bersama Pak Mukulis di musium apa ini, Pak? Musium Perang Dunia II. Jadi ini semua koleksinya, hasil koleksi Pak Mukulis dari Pulau Morotai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Petualangan menjelajah Maluku bersama para sahabat petualang, mengajarkan saya bahwa Indonesia memang punya alam yang sangat cantik, dan budaya yang begitu luhur. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah memeliharanya agar anak cucu kita kelak masih bisa menikmatinya tanpa kurang satu apapun.